Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 1945-1950 Jilid kedua diterbitkan 1981 disusun dan diterbitkan oleh Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau BPSIM Jalan Minangkabau No. 14, Jakarta, Telepon 823-455 Ikut serta dalam kapal perang kecil itu, seorang pemuda Belanda yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia bernama Ras Sewaktu terjadi agresi militer Belanda kedua, IIS segera mencoba menghubungi tampuk pemerintahan Selon Salah seorang sahabat Indonesia dan kebetulan pula seorang Melayu Selon yang mempunyai kudukan penting dalam pemerintahan Dan sangat dekat dengan Perdana Menteri Senanayake namanya Nurhanuddin Jayah Dalam suatu pertemuan, Nurhanuddin Jayah mengatakan pada Ramli bahwa ia sangat sedih dan marah atas serangan Belanda terhadap Indonesia Ia berjanji akan menemui Perdana Menteri Selon memohonkan agar Selon mengambil tindakan terhadap Belanda Dengan rahmat Tuhan yang maha kuasa, sebelum Nurhanuddin bertemu dengan Perdana Menteri Selon Sudah keluar umuman dari Departemen Pertahanan dan Luar Negeri Melarang kapal-kapal dan kapal-kapal terbang Belanda Untuk membawa bantuan dan senjata singgah di pelabuhan atau lapangan terbangan Selon Perjuangan putra-putri Indonesia di Selon dengan saluran keris dan kemudian diteruskan oleh IIS Jelas tidak terlepas dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia di dalam dan luar negeri lain Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu Terima kasih